otw gate 26 guys aku di gate 26 pesawatnya ini guys gate 26 aku nunggu di dekat sini aja kan emang di gate 26 masih lama sejam lagi santui deh dan orangnya juga nggak rame gitu guys aku udah di gate 26 udah siap-siap mau masuk ini lagi siap-siap orang-orangnya setengah jam lagi masuk ke pesawat ah nggak sabar ketemu keluarga aku beg-bekan juga guys karena nanti surprise-in malah gimana gitu kan let's see cuaca juga cerah ya sekarang enggak enggak ada hujan ataupun angin karena biasa di Thailand tuh udah masukin musim hujan tuh anginnya kencang guys so semoga aja lancar nggak ada turbulensi ya di pesawat penerbangan dan Jakarta Bangkok itu tiga setengah jam eh Jakarta Bangkok Bangkok Jakarta dan ini aku bandaranya bandara Don Muang Bangkok karena bandara di Thailand itu di Bangkok itu ada dua bandara internasionalnya ada Don Muang sama Suwarna Bumi nah ini aku yang Don Muang Bangkok guys gitu guys sampai ketemu di Indonesia keluarga aku dan pastinya aku juga bisa menyambut Mama Kaiden ya kan Mama Kaiden dateng terus aku langsung lihat pertama kali ketemu Mama Kaiden aku juga bakal mau ngeprank Mama Kaiden guys makanya video ini dipastikan tayangnya setelah aku udah udah ketemu Mama Kaiden gitu guys karena emang cuma dua hari doang sih bedanya hari ini aku dateng ke Indonesia lusanya Mama Kaiden gitu pantu guys sekarang udah mulai antri aku paling belakangan aku sukanya belakangan aja guys biar enggak desek-lesek-lesek gitu kan ini ya udah kita antri paling belakang ini udah abis nih tinggal segini lagi barisannya Oke mari kita otw bye-bye Bangkok sampai ketemu lagi detik-detik masuk pesawat guys ayarnya aku nyampe di Sukarno Hatta aku Wifi nya belum diaktifin nanti aku bakalan kabarin sekarang mau ke toilet dulu ya guys nggak sabar ketemu keluarga kumpul finally guys jadinya aku dijemput sama adik aku Yanda karena kita udah udah WA-an kan udah chattingan terus kebetulan mama aku katanya lagi di salon ya udah salon kan lama ya membutuhkan waktu empat jam katanya jadi pas banget sekalian Yanda daripada bete nunggu ya kan nungguin mamaku ngapain jadinya Yanda jemput aku guys so sekarang Yandanya masih di jalan dikit lagi nyampe aku juga mau ke imigrasi dulu baru aku klaim bagasi baru diketemui anda gitu guys guys 넣 menuju manuju ngambil barang guys Vic conveyor 11 ini Convert 13 masih rame Wow di conveyor sebelasnya Rame banget Semua orang nunggu barang Gak ada celah Untuk diriku Nah kita udah selesai nih guys Amir barang Tinggal nunggu adek aku guys Dikit lagi nyampe Guys sekarang kita mau exit Adek aku katanya Udah parkir Dia lagi parkir So kita langsung keluar aja Mari gak sabar I'm so excited guys Aku udah liat adek aku Kayaknya dia lagi menuju kesini guys Yuk kita liat dia Mana itu dia tadi ya Perasaan tadi dia lagi nyebrang deh Bentar Nih ini dia nih Dia lagi nge-flok Bocah ini nge-flok juga Gila gila Mantul guys Akhirnya kita dateng Surprise Lu mau dua koper Iya dua koper Tapi gua bawanya gak banyak nih Kayaknya gak ya Karena Gak keliatan kopernya Tidurin aja Berat itu koper lo Cuman 16 kilo Ini 16 kilo ini Iya Malah bawanya 16 doang Gak bawa banyak barang Biar dia gak Ini Gak tergoncang-goncang Gak goyang-goyang Udah Cakep Ini gak keliatan guys Di jamin Aman Karena Jadi surprise Kaget deh Iya Sop ya Ntar gua nunggu di Semarekon Wow Tidurin aja Tidurin aja Tidurin aja Jadi gimana Yan Tadi kisahnya Sama sama lancar gak Misi kita ini hari ini Lancar Gua mau ucapkan dulu Selamat datang dulu Buat lo di Indonesia Oh yes Thank you Terus Gua juga kaget Masalahnya Masalahnya kaget juga guys Siandainya Sop juga sebenernya Kan Anjir mau datang Gak sih Taunya tuh selalu mendadak guys Aku tuh orangnya gitu kan Kalau belum pasti Aku gak mau gembor-gembor Terus Ini bakal seru banget sih Kita kumpul semua kan Iya Keluarga kita kumpul semua Yaudah kan Kebetulan juga hari ini Kebeneran sih Hari ini mama kan ulang tahun Iya Ulang tahun Bener Terus dia Pengen di treatment sedikit lah Asik Treatment Treatment kecantikan Iya jadi gue dari jam 5 pagi tuh udah meluncur gue ke Jakarta Oh Wow Dari Bekasi guys Ke Jakarta Untuk treatment Terus Treatment apa sih gitu dah mukanya Jadi jam 5 pagi gue meluncur Terus selesai Jam berapa Jam 10an ya kan Langsung meluncur lagi Dia masih mikir-mikir tuh di jalan Iya Katanya kenderaannya mau warnain rambut Oh gitu Oh ke salon Waduh guys Warnain rambutnya tuh Warnanya matching banget Tapi cerah gitu Kita lihat aja nanti hasilnya ya Gitu kan Kita mau warnain rambut Cuman masih mikir-mikir ya Warnain apa enggak Cuman warnain aja Oh di salon langganan gue itu kan Iya Salon langganan gue Terus Karena kecepetan Dia kan appointment janjinya tuh jam Jam 1 ya kan Kita sampai di Sumarekon tuh jam Kita ke mall dulu jadinya Kita ke Sumarekon Karena mama juga belum makan Dia katanya mau nyemil-nyemil dulu Sumarekon jam 11an tuh Jam 11an ya kan Ya udah kita jalan-jalan situ Nyemil-nyemil Terus gue tanya kan Lo belum muncul tuh di grup Iya Sengaja belum ngucapin ulang tahun di grup Oh Nyara ini belum ngucapin ulang tahun sih pak Apa dia ini kali ngasih ibu kali ngedit kali ya Oh gitu ya Gue sengaja ngucapinnya tuh di grup telat gitu ya Jadi kayak gak spesial lah ulang tahun nama gitu Iya kan Kebeneran juga lagi nih kepas banget ya kan Ini lu tayang Vlog shortly Oh shortly itu tayang Wah gue bilang Oh iya bener nih kayaknya abis ngedit nih mah tuh Baru tayang dia Terus gak lama lu ngirim pesan juga kan Ngucapin selama-ulang tahun Oh iya bener ya nak ya gitu Ya udah gak lama udah Udah jam 12.30 itu gue langsung keluar aja Ini kita langsung ke salonnya aja Karena gak jauh juga dari sumarekon itu salonnya Oh iya iya Jadi sejauh ini pokoknya mama gak curiga intinya gitu ya Nah dia gak kepikiran Jadi udah gue pancing-pancing terus Jadi guys intinya mama aku itu Sekarang masih di salon rambutnya belum selesai Jadi kemungkinan aku nyampe Mungkin mama baru selesai Jadi pas banget aku mau beli kue dulu di sumarekon Jadi plan kita gimana nih di sumarekon? Nah planning kita itu nanti Pertama lu antriin gue ke sumarekon dulu Oke Gue beli kue Nanti lu jemput mama Oke Bawa ke sumarekon langsung aja ke downtown Oh iya Jangan lupa kasih gue korek Gue punya korek Gue kasih korek Nah terus nanti ajak mama langsung ke downtown itu Yang kursi-kursi itu kan di luar sumarekon Gimana aja ya Buat duduk Tampuknya name ya Nah nanti gak lama gue langsung bawa kue Nyanyi ulang tahun untuk mama gitu Pokoknya lu kamera udah stand by ya Pasti tenang aja stand by selalu Siap siap Pokoknya guys ikutin terus vlognya hari ini Kita lihat ya guys nanti Wajib subscribe pokoknya nih Pas mama di videoin gimana disurprisein Oke guys Dan ini kejutannya berlanjut Bener Menyanyi juga Mantap Terima kasih telah Terima kasih telah menonton 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 Lucu Gimana guys Terima kasih telah menonton 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 Minuman air putih oke oke dianggap cepet langsung tengeng guys nih ini udah yainnya belum udah ya aduh anginnya di belakang dia aja nyalainnya terus jangan bersuara jadi bisa ngeri oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati rezekinya selalu dilimpahkan Allah amin eh madem mimpi apa sih nak beneran iya madem cantik banget loh iya kesalon cetar guys rambutnya nih lihat deh rambut mamaku wah tadi lilinnya mati iya mau niup lagi gak iya lagi lagi madem madem belum make wish ini kita tiup lilin lagi ya guys biar mama make wish iya berdoa madem ya makasih banyak ya sayang iya ucapannya kuenya buat madem iya guys potong kue gak nih dam iya nanti madem masih kenyang ini gak bisa madem makan bener deh apalagi sekarang madem tuh pasti kenyang banget gitu loh yan iya 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 ini bimbing gak pakai teman-teman ini bang ini bagaimana sih kisahnya sayang kalau Tera bisa pulang iya karena kan Tera bilang sama baylu gimana kalau suyiti pulang gitu kan terus karena baylu juga banyak urusan schedule kerja ayah kurang jadi yaudah gitu kata baylu yaudah deh suyiti pergi aja karena baylu juga sibuk iya untuk kopsi jadinya ya ya udah datang makanya madem liat Tiara ini mimpi itu apa sih madem langsung seneng banget iya dam tiap aja tau nak ini cuman kita bertiga doang yang tahu nanti kan Tiara juga mau ituin angi kan mau surprisein angi jadi madem jangan bilang-bilang ya kan gitu aja ya jadi Yanda jemput Yara ke airport tadi iya tadi Yanda yang jemput tadi dia mau nontonnya bohong dan jadi yang jemput itu Yanda jadi abis nganterin dari salon terus Yana langsung ke airport jemput karena jam 2 udah nyampe Tera ngasih tau Yanda kapan berapa hari sebelumnya Yana seminggu ya terus kata Yanda tadi kok nyara nggak ngucapin dam kata gitu kan ya ini perapa sih ini sibuk ya gitu kan aja banget nggak ngucapin yang pertama atau ya terakhir aja karena biar apa ya eh kayaknya nggak penting lah ulang tahun lama gitu iya ketemu jadi kayaknya nanya kan dan kenapa sini arah nggak ngucapin kata gitu kan mungkin ini sibuk nak iya kan oh sibuk kali mungkin nih ini apa edit apa selamnya masih sibuk ada bikin kayak gitu Tiara nggak ada-ada menyangka jarang nyampe disini mas banget kan Mas Tera datang madem abis ke salon abis treatment iya lagi cantik-cantik ya pas banget rambut cetar ya kan eh mendukung banget gitu ngasih surpisenya gimana rambut ada bagus-bagus banget ya suka banget sih ini ini warna apa dalam namanya apa namanya yang beda ya bawahnya beda apa ini dan apa tadi namanya ya Mada melupa namanya saya highlight gitu ya di highlight ini ini kan blonde-blonde gitu kan ya ada blonde-blondenya tapi bawahnya apa gitu ya tapi di dalam ini nih nih di dalam kan ungu gitu kan oh iya ungu ya oh iya mantap ini kalau kalau siang baru kelihatan ya kalau sekarang dia soft karena di apa udah malem gitu ya ampun mimpi apa sih gitu mari kita potong kue iya sampe iya madem gak nyangit-nyangit iya anda lama banget gitu kan Tera sebenernya lama itu karena madem nelpon disitu dari tadi kita dari tadi disitu pokoknya sampai memang enggak nelpon ya biar fokus gitu iya mau nelfon si adek itu iya takutnya nelfon Angi Angi tadi nelfon video call kamu surprise buat Angi kalau Tiara lagi surprise in taunya lagi nelfon Angi tapi Angi tahu enggak kan Madem mau surprise buat madem buat Angi kan dia video call Angi nya oh jadi Angi tahu gak tahu kata madem kan Angi ini madem mau surprise buat Angi kenapa Angi nelfon ya Angi kan Kaedan mau langsung ngucapin gitu Tiara jadi buat madem mau Kaedan langsung ucapin dam kata itu kan Angi jadi tahu terus gimana iya bagus ini suka tapi itu nelfonnya udah rambut-rambut udah rapi udah lagi dicatok ya kan Ayo suka iya nih suka gitu kan nanti yang di sini juga ya sama nam gitu ya kan katanya iya gitu iya dam terlihat nanti kalau nggak capek gitu kan jadi gimana ya Aduh makanya madem makan kue dulu kali biar agak tenang ya nggak sih potong kue ini madem dekat-dekat madem ini kado nya tiara belum sempet beli nanti tiara transfer aja ya dam hehehe kado nya di transfer ke temen ini iyalah karena nggak sempet gitu loh dan bingung juga kado nya apaan adek tuh adek ngelfon tadi madem mau kado apa gitu kan ah madem minta doa aja sayang oh ada lilinnya lagi yang tapi adek maunya kasih kado gitu loh tiara padam adek mau kasih kado kata itu kan ini dalam bacanya I love you happy birthday madem ku tersayang Oh di sini pesannya ya ampun terus madem potong ini tiara lah yang motong madem lah kan madem belum tahun tapi ini harus kita buka dulu oke iya dah bohong itu apaan yang tadi foto ini itu yang terang tadi oh layar itu tuh kita buka sama jangan kasih tahu ini dulu ya yang terlihat surprise rambut madem malam ada di surprise in gitu tadi ya jangan bilang ke Uni ya rambut ini diam-diam aja tamadam kan yaaah kenapa kenapa maka anda kan ya surprise buat Uni nanti pasti ketemu ini kan dia lihat gitu kan eh mana-mana-mana surprise jadi kita potong sayang udah iya udah dilihat kenapa ya di oh ini mimpi itu apa sih gitu karena madem nggak ada feeling sama sekali nggak ada sama sekali yang nanti-nanti gitu madem biasa sibuk itu kan nera posisi bukna tapi ketaman masalah sesibuk itu ada ada di hati tapi madem nggak mau persenta kan tadi cara nelfon biar nggak curiga biar apa ya biar kesannya gimana gitu iya iya madem mau keluar dari situ kan dari mohir salon itu tiara kan nggak enak juga orang rame kan iya jadi kata madem udah nelfon nanti pakai udah telpon sekarang teh anda eh iya iya madem telpon kan enggak diangkat orang gua juga lagi toilet kita potong kuenya ya Bismillahirrahmanirrahim segitiga eh tapi ada lilinnya nih ya iya nah madem ya madem ngasih siapa gitu loh sayang lah siapa lagi orang pertama kan enggak mudah di edukannya ternyata diambung apa tersebut Madame ya nggak ke bawah ini Nggak apa-apa Hai nah nih madam sepintiara enak banget lembut kesukaan madem kan Tera bilang iya, mana nih ya, ada stroberi iya, ini buat iya enak banget ya jogurt, juga berasa mau lagi? iya, enak bener, madem tadi lapar jadi gak lapar ini madem harus lapar lah madem kan kita pesta pora iya, bener ini kuenya gak bisa tahan di tempat panas madem gak apa-apa gimana dong, meleleh Dian guys, akhirnya misi aku sukses mengerjain mamaku ngasih surprise lebih tepatnya dan mamaku sampe gak nyangka sampe terdiam gitu ya guys mantul guys, bener-bener hari yang sangat menyenangkan tinggal nanti surprise-in Angi ini gimana bener-bener iya, mana tuh deg-degan, seneng makanya madem bilang kan gak selera makan kan sekarang gak lapar ya sama sekalian tadi kan lapar, Tera belum makan dari pagi iya kan? karena harus makan iya makasih banyak ya sayang sama-sama dan seneng banget pokoknya yummy thank you Yan udah suksesin rencana gue guys, kita sekarang mau lanjut makan malam ya madem iya sayang makan malam di ini guys serem bulan resto itu bener-bener yang langganan kita banget yang recommended banget guys semua menu nya tuh enak gak ada yang gak enak tentunya nanti Mama Kaidan juga akan kita bawa guys kesito teres apno meh mahan razi mujhe lagta hai ke bad Thank you.